Film yang akan dibahas kali ini berjudul Battle for Sevastopol yang dirilis pada tahun 2015. Film ini terinspirasi dari kisah nyata bercerita tentang kisah Lyudmila Pavlisenko, seorang penebak Jitu paling mematikan dalam Perang Dunia Kedua. Perlu diketahui, Lyudmila Pavlisenko atau yang akrab dibanggil Lyuda merupakan gadis muda Soviet yang bergabung dalam tentara merah untuk melawan invasi Jerman ke Uni Soviet pada Perang Dunia Kedua. Dalam posisinya sebagai snapper, dia berhasil membunuh 309 orang tentara Jerman dan dijuluki sebagai Lady of the Dead. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari datangnya Eleanor Roosevelt, ibu negara Amerika ke Uni Soviet di tahun 1957. Saat itu, sebagai bentuk penghormatan kedatangannya, dia mendapat undangan pertemuan dari kepala pemerintah Uni Soviet. Namun, dia bilang pada ajudannya untuk lebih dulu pergi ke tempat lain menemui seseorang. Ajudannya bertanya, siapa orang yang harus digunjungi tersebut hingga kepala pemerintahan Uni Soviet harus menunggu. Dia pun bercerita tentang Lyudmila Pavlisenko yang dia kenal pertama kali di acara delegasi siswa Soviet tahun 1942 di Amerika. Dalam acara tersebut, dia bertemu dengan banyak delegasi siswa Soviet. Tapi yang menarik perhatiannya adalah seorang gadis berseragam di antara mereka. Gadis tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Letnan Lyuda Pavlisenko, seorang snapper yang telah membunuh 309 musuh di medan perang. Dalam acara delegasi siswa Soviet saat itu, mereka membicarakan mengenai bantuan US untuk Soviet. Kepala delegasi siswa Soviet saat itu berkata, saat berurusan dengan Hitler, mereka harus segera memutuskan langkah yang tepat. Untuk itu, mereka meminta bantuan kepada seluruh orang yang hadir dalam konferensi. Setelah mengatakan itu, beberapa wanita cantik masuk membawa sebuah kotak untuk orang-orang memberikan uang bantuan. Tapi, cara orang-orang memberikan uang membuat acara tersebut seperti acara pengumpulan donasi. Kepala delegasi siswa Soviet pun menegaskan kalau orang-orang Soviet butuh bantuan bukan donasi. Mendengar itu, orang-orang yang memberikan uang pun marah. Mereka bertanya apakah uang dari mereka tidak cukup untuk membantu menghadapi Hitler. Kepala delegasi siswa Soviet kemudian meminta Lyuda untuk angkat bicara. Karena Lyuda terus diam saja, akhirnya ibu negara Amerika, Eleanor Roosevelt yang angkat bicara. Namun kemudian, salah seorang di sana tidak setuju dengan apa yang disampaikan. Dia berpendapat bahwa mungkin saja orang-orang tertentu hanya ingin menghabiskan hidupnya di gedung putih dengan adanya bantuan dari US. Mendengar itu, Lyuda berdiri dan angkat bicara. Dia berkata, memang berguna mempunyai teman yang bisa memberikan senjata, tapi lebih baik lagi jika mempunyai teman yang bisa mengangkat senjata dan berjuang bersama. Bahasa Inggris Lyuda yang bagus membuat orang mengira semua itu sudah dipersiapkan. Lyuda pun lalu memberitahu kalau ibunya adalah seorang guru bahasa Inggris. Selama di Amerika, seharusnya Lyuda tinggal di kedutaan besar Uni Soviet yang ada di sana. Tapi dia mendapat permintaan dari ibu negara untuk tinggal di gedung putih. Kepala Delikasi Siswa Soviet jadi bertanya-tanya, mengapa hanya Lyuda saja yang diminta tinggal di gedung putih? Mempertimbangkan banyak hal penting yang pasti dibicarakan di gedung putih, akhirnya mereka sepakat memperbolehkan Lyuda tinggal di sana sendiri. Eleanor Roosevelt meminta ajudannya menyiapkan pakaian untuk Lyuda. Sebenarnya, alasan dia mengundang Lyuda tinggal bersamanya di gedung putih adalah karena dia ingin mengenal lebih jauh Lyuda sebagai seorang perempuan. Dia ingin tahu bagaimana Lyuda bisa membunuh 309 orang dan mengapa Lyuda memegang senapan bukannya melakukan pekerjaan wanita. Ketika Eleanor Roosevelt mendengar wartawan berkata, Lyuda adalah Lady of the Dead, dia menyadari betapa banyaknya Lyuda terluka. Kemudian, sebuah konferensi pers diadakan. Dalam acara tersebut, Lyuda menjelaskan mengenai keadaan Soviet dan agresif asis. Salah satu peserta konferensi yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan, dia lalu meminta Lyuda menjelaskan tentang perang di Finlandia, pendudukan Polandia, dan peningkatan kem penjara di Uni Soviet. Orang tersebut mengatakan bahwa Soviet telah melawan rakyatnya sendiri. Lyuda lalu berkata, orang tersebut tidak tahu kehidupan mereka dan tidak punya hak bicara. Tak disangka, ternyata orang tersebut adalah orang Rusia yang berhasil kabur dari Rusia di tahun 1928. Lyuda kemudian terdiam, untung saja kemudian Eleanor Roosevelt datang membantu mengakhiri konferensi pers saat itu. Setelah semua orang pergi, dia mengajari Lyuda bagaimana sikap yang harus dilakukan saat harus berdiskusi dengan banyak orang. Salah satunya, yaitu tersenyum dan percaya diri. Tentu senyum bukanlah hal yang mudah bagi Lyuda setelah terbiasa dengan situasi-situasi mengerikan. Cerita mundur ke tahun 1937. Hari itu, KF State University mengeluarkan pengumuman nama-nama yang diterima sebagai mahasiswa baru di sana. Nama Lyuda berada di urutan pertama orang yang diterima di jurusan sejarah. Teman-temannya mengejak untuk merayakan akan tetapi dia lebih memilih pulang. Di rumah, dia dan ibunya membuat makanan untuk acara pesta kecil-kecilan bersama beberapa tetangganya malam nanti. Ayahnya baru saja pulang dinas, dia kira akan bangga dengan keberhasilannya masuk universitas dan akan ikut merayakan bersama. Namun, ayahnya hanya mengucapkan selamat dengan raut wajah dan nada bicara yang datar. Dan tak lama setelah itu, ayahnya pergi lagi. Ayah Lyuda adalah seorang perwira kesatuan NKVD, sebuah lembaga negara yang menaungi urusan umum publik atau sering juga disebut sebagai polisi rahasia pada masa kepemimpinan Stalin. Hari berikutnya, Lyuda bertemu dengan teman-temannya. Kebanyakan dari mereka ingin ke bioskop, namun Lyuda ingin ke tempat latihan menembak. Akhirnya, mereka melempar koin untuk menentukan dan Lyuda menang. Hari itu adalah pertama kalinya Lyuda mencoba menembak. Sempat diremehkan oleh teman laki-lakinya, tapi ternyata Lyuda mendapat nilai paling tinggi di antara mereka. Setelah itu, saat Lyuda sedang berada di kelas, seseorang datang memanggilnya untuk menemui rektor. Sampai di ruangan rektor, terlihat seorang tengah meminta rektor untuk menulis surat izin bagi Lyuda untuk mengikuti pelatihan snapper selama enam bulan. Ternyata, instruktur menembak di tempat latihan memberitahu bahwa Lyuda memiliki ketenangan dan bakat menembak. Kameret mengatakan Lyuda bisa kembali belajar setelah pelatihan yang selesai. Saat itu, Lyuda berpikir untuk menolaknya, namun Kameret memberingatkan kalau sebaiknya Lyuda tidak menolak. Akhirnya, Lyuda pulang dan berkemas untuk mengikuti pelatihan snapper tersebut. Ibunya mempersiapkan banyak hal untuknya, tapi tidak dengan ayahnya. Bahkan, sesaat sebelum putri tunggalnya itu pergi, ayahnya tidak mengatakan apapun. Ibu Lyuda bertanya pada suaminya, anak mereka bukanlah laki-laki, mengapa harus dikirim secepat itu? Menurut ayahnya, Lyuda harus bersiap sebelum perang yang dia yakini akan datang lagi. Tahun 1941, Lyuda sedang belajar di Odessa. Dia adalah anak yang sangat rajin belajar, bahkan saat akhir pekan, dia tetap ke perpustakaan untuk belajar. Petugas bahkan harus menyuruhnya untuk liburan karena perpustakaan seharusnya tutup di akhir pekan. Akhirnya, Lyuda bersama Masha dan Sonja pergi ke pantai. Saat tengah bersantai, tiba-tiba sebuah bola melayang mengenai kepala Masha. Dua laki-laki dari siswa pelatihan penerbangan menghampiri mereka untuk meminta maaf. Mereka bernama Grisa dan Nikolai. Tak lama kemudian, kakak Sonja yang bernama Boris datang. Boris adalah seorang dokter yang sudah lama menyukai Lyuda. Ketika mereka sedang berbicara, Grisa dan Nikolai datang lagi. Lyuda dan teman-temannya, termasuk Boris, diundang untuk ikut merayakan kemenangan tim voli mereka. Saat itu, Masha dan Lyuda ditawari untuk ikut terbang di hari Minggu. Sonja lalu memberitahu kalau hari itu, Masha dan Lyuda ada undangan makan di rumahnya. Tapi Masha memilih untuk ikut terbang, sedangkan Lyuda membeli datang ke rumah Sonja. Ketika Lyuda bertemu dengan orang tua Sonja dan Boris, Lyuda mendapatkan banyak pertanyaan. Meski begitu, sepertinya orang tua Boris setuju bila Boris ingin serius dengan Lyuda. Orang tua Boris saat itu meminta Boris menunjukkan cincin yang sudah disiapkan untuk pelasangannya nanti. Di suasana hangat tersebut, tiba-tiba seseorang datang memberitahu kalau Jerman tanpa mengumumkan deklarasi perang telah membandir wilayah Sitomir dan Kiev. Seketika wajah Lyuda berubah tegang, dia kembalikan cincin yang dia pegang kepada Boris. Sebenarnya, dia ingin segera pergi, namun karena permintaan ayah Boris, akhirnya dia dan Boris pergi menonton opera. Boris berkata pada Lyuda, bahwa dia tak harus pergi ke pelatihan menembak. Dia berkata, tak ada tempat bagi perempuan di medan perang. Namun apapun yang Boris katakan, tidak bisa menghentikan Lyuda, sebab ayahnya sendiri yang bilang dia harus berangkat. Setelah pertemuan terakhirnya dengan Boris, Lyuda mengikuti game latihan bagi snapper. Posisi snapper yang jauh membuat mereka harus latihan merayap dengan posisi yang benar. Melihat para snapper perempuan banyak yang lemah dalam latihan fisik, dilakukanlah penggeledahan barang-barang mereka. Ditemukan beberapa barang perempuan, seperti boneka, piyama, baju, dan beberapa aksesoris. Barang-barang tersebutlah yang dianggap melemahkan mental mereka. Akhirnya, Sersan Mayor memerintahkan untuk membakar semua barang-barang tersebut. Latihan keras terus dilakukan hari demi hari. Mereka juga diajari cara berkamuflase yang benar untuk mengelabui musuh. Kemudian, camp latihan kedatangan seseorang yang meminta seluruh snapper diturunkan ke medan perang. Sersan Mayor berkata agar membawa yang laki-laki saja karena yang perempuan masih banyak butuh latihan. Tapi, orang tersebut tidak setuju. Dia berkata, semua snapper telah lulus ujian menembak pada latihan yang diadakan selama 6 bulan. Akhirnya, untuk snapper perempuan, Sersan Mayor hanya merekomendasikan Liuda. Liuda disertangkan turun untuk menjaga wilayah Odessa. Dalam tugas pertamanya itu, dia dipimpin oleh Kapten Makarov. Dia diberitahu kalau tugasnya yaitu tidak membiarkan musuh mendekat. Jika melihat perwira, dia diminta untuk membunuh komandan musuh. Dengan begitu, artinya mereka berhasil menyingkirkan setengah peloton musuh dan menghemat amunisi. Tak lama kemudian, tank musuh terlihat. Kapten Makarov berkata, hanya ada dua cara untuk memusnahkan tank. Yaitu, menggunakan granat dari jarak dekat atau tembak jendela pengembadi tanknya. Tembakan dua kali di tempat yang sama akan memacakan kacanya. Kemudian, tembakan ketiga akan mengenai bahan bakarnya. Setelah dijelaskan, Liuda mengajukan diri untuk menemukan celah menembak tank musuh. Tidak diduga-duga, Jerman tiba-tiba melakukan serangan udara. Saat itu, Liuda sempat merasa takut dan shock, tapi dia mencoba tenang dan mencari posisi untuk menembak. Telinganya sempat berdenging ketika peluru musuh meledak tak jauh dari tempatnya. Fokusnya kembali saat melihat rekan-rekannya tertembak. Liuda mencoba tenang dan mulai membedik kembali tank. Berkat bantuan Kapten Makarov, tank berhasil dilumpukan. Setelah itu, Liuda membedik kembandan musuh dan berhasil menembak tepat sasaran. Saat musuh sudah mundur, Kapten Makarov mendatangi Liuda. Dia terlihat masih shock karena mungkin itu pertempuran pertamanya. Setelah kembali ke markas, Liuda mendapatkan senapan baru sebagai penghargaan karena berhasil melumpukan tank musuh. Mayor Jenderal sempat terkejut setelah nama yang dipanggil adalah seorang perembuan. Rupanya Jenderal adalah teman baik ayah Liuda saat berjuang bersama di perang saudara. Setelah pasukan dibubarkan, Mayor Jenderal meminta Kapten Makarov menjaga Liuda dengan baik. Kapten Makarov mengajari Liuda memeriksa senapan baru yang didapatnya. Dia memberitahu kalau setiap senapan memiliki karakter tersendiri, Liuda harus paham dan memperlakukan senapan dengan hati-hati layaknya pengantin. Lalu, Liuda bertanya apakah Kapten Makarov memiliki istri. Kapten Makarov menjawab, dia tidak punya tapi dulu pernah punya. Tiba-tiba terdengar suara Masya memanggil Liuda. Ternyata, Masya sebagai perawat militer ditugaskan di tempat yang sama dengannya. Masya memberitahu kalau Grisha, laki-laki penerbang yang mereka temui di pantai, sudah menjadi pacarnya dan akan bertempur bersama mereka di sana. Masya melihat Kapten Makarov di pintu tenda. Dia lalu bertanya apa itu adalah pacarnya. Liuda menjawab, dia akan segera jari miliknya. Suatu malam, Liuda datang menghampiri Kapten Makarov untuk melaporkan jumlah musuh yang dia bunuh hari itu. Liuda lalu bertanya apakah Kapten Makarov pernah memiliki tugas malam yang sangat sukses. Kapten Makarov pun bercerita, saat di Finlandia, amunisinya menipis. Dalam posisi yang tidak menguntungkan tersebut, dia meninggalkan posisi dan menunggu saat yang tepat melumbuhkan tiga orang sekaligus dalam satu tembakan. Saat kejadian itu, tidak ada yang percaya bahwa sasaran mereka sudah mati olehnya. Esok harinya, ketika pertempuran sedang berlangsung, Kapten Makarov tidak bisa menemukan Liuda di posisi seharusnya. Rupanya, dia bergeser posisi untuk mendapatkan kesempatan melumbuhkan tiga orang dalam satu tembakan seperti yang diceritakan. Kapten Makarov pun marah padanya dan menyuruhnya kembali ke posisi seharusnya. Malamnya, Masya dan Liuda kedatangan Grisha dan Nikolai. Setelah makan bersama, Masya dan Grisha meninggalkan Liuda dan Nikolai berdua di tenda kesehatan. Nikolai sudah lama menyukai Liuda, maka saat itu dia mencoba untuk mendapatkan Liuda. Kapten Makarov datang di saat Liuda sedang berusaha menepis ciuman Nikolai. Tanpa mengatakan apapun, Kapten Makarov keluar dari tenda dan Liuda langsung menyusulnya. Sepertinya, Kapten Makarov sudah lama mengetahui perasaan Liuda dan dia pun memiliki perasaan yang sama. Tapi, mengingat bagaimana dia kehilangan istrinya di medan perang, membuat Kapten Makarov berkomitmen untuk tidak lagi memiliki pasangan. Agaknya Liuda kecewa dengan Kapten Makarov. Menurutnya, mereka hanya harus percaya saja bahwa tidak ada yang bisa membunuh mereka. Tak lama kemudian, terjadilah ledakan di dekat mereka. Liuda tak sadarkan diri akibat tertimbun tanah. Kapten Makarov yang melihatnya langsung menolong dan membawanya ke kem kesehatan militer. Akibat ledakan tersebut, Liuda mengalami syok hebat. Selama beberapa hari, Kapten Makarov terus menemani Liuda dan membantu menenangkannya. Kebetulan, dokter yang bertugas saat itu adalah Boris. Kapten Makarov menitipkan Liuda padanya karena dia harus kembali bertugas. Di posisi tersebut, Boris cukup sabar melihat orang yang dicintainya bersama pria lain. Tidak lama setelah itu, dilakukanlah evakuasi Sevastopol. Kapal yang dinaiki Liuda mendapatkan serangan udara. Liuda yang belum boleh berusaha menyelamatkan diri dan mengontrol rasa takutnya. Untung saja, ada Masha dan Boris yang menjaganya. Selama masa pemulihan, Liuda dinonaktifkan sementara. Hingga di tahun 1944, di markas Sevastopol, dia mendatangi Mayor Jenderal untuk memberitahukan surat kesehatannya agar bisa aktif kembali. Sayangnya, Mayor Jenderal belum bisa mengaktifkan Liuda kembali sebelum mendapatkan rekomendasi dari dokter. Karena itu, Liuda datang kepada Boris untuk meminta tanda tangan. Tapi naas, dia mendapat kabar Kapten Makarov telah terbunuh dan senapan milik Kapten Makarov diberikan kepadanya. Dia penuh emosi, dia mendatangi Boris untuk memaksa meminta rekomendasi yang akhirnya dia dapatkan juga. Ketika bertugas kembali, tentunya Liuda diberikan Kapten yang baru, dia bernama Kapten Leonid. Di hari pertamanya bertugas, Kapten Leonid menyadari Liuda sengaja bermain-main dengan menembak musuh beberapa kali dengan jeda agar mati perlahan. Kapten Leonid kemudian memberitahu bahwa hidup bukan untuk balas dendam. Dalam perang tak hanya kematian, tapi masih ada kehidupan yang diperjuangkan. Liuda bertanya, apakah Kapten Leonid peduli jika dia terbunuh? Kapten Leonid menjawab, dia hanya tak ingin kehilangan rekannya. Cukup lama mereka terus-menerus diberikan misi untuk dilakukan berdua hingga muncullah perasaan di antara mereka. Berkat misi yang dilakukan Kapten Leonid dan Liuda, akhirnya wilayah Sevasopol berhasil dipertahankan. Dalam pesta perayaan tersebut, dia memperkenalkan Boris kepada Kapten Leonid. Saat Liuda tidak ada, mereka secara terbuka menyatakan bersaing dengan sehat untuk mendapatkan Liuda. Namun akhirnya, Liuda memilih Kapten Leonid. Mungkin karena mereka selalu bertugas bersama. Tak mau lagi menyianyikan waktu selagi bisa bersama dengan orang yang dicintai, dengan Kapten Leonid, dia rela memberikan dirinya. Kembali maju ke tahun 1942. Selama di Amerika, Liuda memanfaatkan waktu untuk bersenang-senang. Dia tidak segan pergi ke acara pesta menggunakan gaun yang diberikan Eleanor Roosevelt meski kepala delegasi siswa Soviet menatap tajam ke arahnya. Di tengah serbuan wartawan yang ingin mewawancarainya mengenai kerjasama Amerika dan Uni Soviet, dia pergi bersama seorang musisi untuk menikmati lagu yang katanya sengaja dibuat untuknya. Liuda sedikit terharu karena untuk pertama kalinya ada seseorang menyanyikan lagu untuknya. Setelah musisi tersebut pergi dan dia sedang bersama Eleanor Roosevelt, kepala delegasi siswa Soviet datang sambil membawa seragamnya. Liuda berkata dia ingin membiarkan orang-orang melihatnya sebagai perempuan, namun kepala delegasi siswa Soviet berkata Liuda bukanlah seorang perempuan. Dia adalah tentara Uni Soviet. Seketika senyum Liuda menghilang, dia pun mengganti pakaiannya di sana. Eleanor Roosevelt melihat sendiri banyak sekali bekas luka di bunggung Liuda. Ketika dia didekap, dia menangis dan berkata kalau dia sudah tak tahan lagi. Melanjutkan cerita tentang Liuda, hingga musim semi tahun 1942, Liuda terus diberikan misi berdua dengan Kapten Leonid. Tentu tidak ada misi yang berat selagi mereka bisa menikmati waktu berdua. Ketika kembali ke markas, Masya memberitahu kalau dia memutuskan memiliki bayi dengan Grisha agar setidaknya ada sesuatu yang dia miliki dalam hidup. Masya mengundang Liuda dan Kapten Leonid untuk menghadiri pesta pernikahan yang dia buat sendiri bersama Grisha nanti setelah kembali dari tugas yang akan dilakukan. Sayangnya, ketika hari itu tiba, Grisha terbunuh dalam pertemburan. Hal itu membuat Masya sedikit kehilangan akal sehatnya. Melihat apa yang dialami Masya dan Grisha, Liuda jadi berpikir dia juga ingin memiliki bayi. Dia lalu menyampaikan keinginannya pada Kapten Leonid, namun Kapten Leonid belum setuju dengan hal itu. Di misi berikutnya, Liuda mendiamkan Kapten Leonid karena perpintaannya tadi setujui. Saat mereka berjalan, tiba-tiba Kapten Leonid tak sengaja menginjak peledak. Seketika semua peledak yang tertanam di tempat tersebut pun aktif. Kapten Leonid terluka parah saat melindungi Liuda dari ledakan. Sekuat tenaga, Liuda mengendong Kapten Leonid dan mencari bantuan. Kejadian tersebut membuat trauma ledakan yang muncul kembali, diberparah lagi dengan kabar meninggalnya Kapten Leonid membuat kondisi Liuda benar-benar kacau. Boris rencananya akan menyatakan bahwa Liuda tak bisa lagi bertugas, tapi kemudian komisaris kamera datang dan berkata Liuda adalah simbol pejuang yang tidak cacat. Jerman telah memberitakan bahwa Liuda telah terbunuh, hanya demi membuktikan pada Jerman bahwa berita itu salah, Liuda dalam kondisi tidak baik tersebut dibaksa menggunakan seragam untuk difoto. Setelah kondisinya pulih, dia menemui komisaris kamerat untuk menyerahkan laporan dokter militer yang menyatakan dirinya tak layak untuk pertempuran, dan dia sendiri sebenarnya juga tak ingin lagi ikut bertempur. Akan tetapi, komisaris kamerat memaksa dia kembali bertugas. Semua orang mengakui kalau Liuda adalah sniper hebat yang luar biasa. Namun, perlakuan yang diterimanya tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berharga bagi mereka. Komisaris kamerat hanya peduli bahwa mereka harus memenangkan pertempuran melawan Jerman. Tak lagi memiliki rekan, Liuda menjalankan misinya sendirian. Lukanya yang belum sembuh terbuka kembali saat bertugas, tapi dia tetap berhasil menjalankan misi. Di sisi lain, Boris pergi menemui Mayor Jenderal untuk memberitahu bahwa Liuda harus segera dievakuasi. Dia menjelaskan sudah ratusan tentara Jerman terbunuh olehnya dan sudah empat kali Liuda terluka dalam pertempuran. Seakan nyawa Liuda tak berharga, Mayor Jenderal tidak setuju mengevakuasinya. Di malam evakuasi, seluruh orang berebut untuk bisa ikut dievakuasi. Orang yang tak sengaja jatuh ke air akibat berdesakan sengaja mereka tembaki. Hal itu membuat banyak orang marah karena dengan teganya mereka menembak orangnya sendiri. Saat itu, Boris yang memiliki tiket evakuasi terus berusaha agar Liuda bisa ikut dievakuasi. Sambil berjalan menuju kapal, mereka bersendegorau mengenai apa yang mungkin mereka lakukan jika dulu mereka tidak memutuskan masuk ke militer. Setelah sampai di pintu kapal selam, Boris memadu Liuda naik sedangkan dia sendiri berdiri menjauh dari kapal. Dia bilang pada Liuda kalau dirinya akan ikut kapal berikutnya. Begitu kapal selam mereka berangkat, serangan udara menimpa hampir seluruh wilayah Sevastopol. Usaha mempertahankan Sevastopol selama 250 hari akhirnya jatuh ke tangan Jerman. Di dalam kapal, Liuda membuka tas milik Boris. Di dalamnya ia temukan cincin dan juga kartu evakuasi milik Boris. Ternyata, Boris sengaja memberikan kesempatan evakuasinya untuk menyelamatkan Liuda. Perasaan tulus Boris kepada Liuda yang membuatnya mampu bertindak sejauh itu. Liuda menganggap Boris, Masya dan orang-orang yang berjuang untuk Sevastopol, namun tak memiliki kesempatan dievakuasi sebagai pahlawan. Pada konferensi pers berikutnya di tahun 1942 di Amerika, di depan ribuan orang, Liuda berkata dia sudah berusia 25 tahun dan telah membunuh 309 penjajah. Tapi, apakah ada yang berpikir bahwa orang-orang yang dia bunuh sudah menjadi beban hidupnya? Kata-kata singkatnya tersebut menyentuh hati semua orang yang mendengarnya. Sejak saat itu, Liuda berteman baik dengan Eleanor Roosevelt dan sering berkiriman surat. Setelah tak ditukaskan lagi dalam front depan, Liuda bekerja sebagai instruktur di pendidikan sniper. Dan setelah perang berakhir, dia melanjutkan kuliahnya serta dianugerahi sebagai pahlawan Uni Soviet. Liuda berhasil menjadi pahlawan, diplomat dan seorang wanita. Setelah sekian lama tak bertemu, tahun 1957, Eleanor Roosevelt datang ke Moskow menemui Liuda yang sudah dikoroniai seorang anak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Selanjutnya